Isak tangis keluarga mengiringi keberangkatan jamaah calon haji tahun 2022. Sebanyak 50 jamaah calon haji asal Kaupfaten Pacitan diberangkatkan pada Senin pagi. Pemberangkatan calon jamaah haji dilakukan langsung oleh Bupati dari Pendopo Kaupfaten Pacitan. Para calon jamaah haji ini tergabung dalam kelompok terbang atau Kloter 6 bersama dengan Kaupfaten Magetan, Ponrogo, dan Kota Surabaya. Pasangan suami istri yang merupakan jamaah calon haji asal kecamatan Ngedirojo mengaku senang karena setelah menunggu sekitar 11 tahun, dirinya bersama sang istri akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan termasuk menjaga kesehatan fisik selama menulaikan ibadah haji di Tanah Suci. Menunggu berapa tahun akhirnya bisa? Akhirnya bisa 11 tahun. 11 tahun. Seharusnya akan ke tahun 2020, dan sekarang tersudah tahun 2022. Sehingga kalau digabatkan waduh sangat luar biasa. Selanjutnya ya? Iya. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Pacitan Muhammad Nasim mengatakan, dari total 53 jamaah calon haji asal Pacitan yang rencananya akan diberangkatkan pada Kloter 6, sebanyak 3 jamaah terpaksa menunda keberangkatan. Hal tersebut karena 2 jamaah asal desa Karangrejo, kecamatan Arjo Sari, dinyatakan positif COVID-19. Kedua jamaah calon haji tersebut harus menunggu karantina selesai. Sementara 1 jamaah terkendala pelunasan administrasi, dan rencananya ketiga jamaah tersebut akan diberangkatkan pada kloter berikutnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, segera bisa kondisinya fisiknya ini kembali fik, kemudian bisa kita tes lagi berdasarkan protokol kesehatan, sehingga kemudian dinyatakan juga hasilnya negatif, kita ikutkan di Kloter, tentu kita harapkan kita ke sana, utamanya di Mata-Mata. Asal mana itu Pak yang diwain tadi Pak? Di kecamatan Arjo Sari, Karangrejo desa. Dua duanya Pak? Dua duanya. Jamaah calon haji asal Pacitan ini, dijadwalkan tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya pada Senin malam. Edwin Aji, JTV, Pacitan. Sampai jumpa di video selanjutnya.